Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggelar bimbingan teknis Lomba Kampung Resiklan Aman tahun 2024 pada Selasa 2 Juli 2024. Lomba yang bertujuan untuk menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan, baik kebersihan dan keamanan, tahun ini dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Kegiatan BIMTEK dihadiri lurah, pengurus RT serta toko masyarakat dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Sehfudin. Nanang Sehfudin mengatakan Lomba Kampung Resiklan Aman menjadi kegiatan tahunan yang diharapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, bukan hanya kegiatan seremonial namun harus menjadi percontohan. Nanti setiap tahun kami berharap bahwa program ini semakin dari sisi kualitas meningkat dan kuantitas juga meningkat, bukan hanya acara seremonial belakang, tapi betul-betul ini program ini menjadi role model, menjadi contoh, bahkan ini juga persiklan aman juga mendapatkan penghargaan juga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farah Ricci mengatakan, Lomba Kampung Resiklan Aman tahun ini terdapat perbedaan, yakni lebih menitikberatkan peran serta masyarakat pada penanganan sampah. Masyarakat diajak untuk berinovasi, mengelola sampah di masing-masing wilayahnya, dan menciptakan program iklim sehingga perubahan iklim di Kota Serang bisa dimitigasi secara terencana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farah Ricci berharap Lomba Kampung Resiklan Aman ini juga dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat satu sama lain, untuk meminimalisir potensi terjadinya kriminalitas. Dharma Wijaya Jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.